Kembali di Sergap, memirsa aksi perampokan minimarket terekam CCTV di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku menodongkan senjata api. Uang tunai puluhan juta rupiah dan ratusan pek rokok raib digasak pelaku. CCTV merekam pelaku perampokan masuk ke dalam minimarket Desa Pulungan, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku beraksi bersama satu rekannya yang menunggu di luar. Menodongkan senjata tajam, pelaku meminta karyawan minimarket untuk menyerahkan sejumlah uang dan ratusan rokok yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Pelaku juga memaksa untuk mengambil uang yang tersimpan di berangkas yang terletak di gudang minimarket. Untuk membawa senti dengan dia meminta uang tunai. Uang tunai yang dikasiran, sebagian besar juga uang yang ada di berangkas. Dengan cara ditodongkan, dipaksakan untuk ditembak. Totalnya ada berapa uang tunai? Sekitar 28.900.000, dan sebagian besar barang-barang rokok. Sesuai kekerangan dari para saksi, kalau punya dua orang, yang satu masuk ke Injung Maret, kemudian yang satu menunggu di sepeda motor siap-siap. Terkait dengan senti, kamu juga belum tahu, itu sudah senti beneran atau senti mainan. Tentu tahu yang diperlap dari saksi mengatakan dalam todongan senjata api begitu. Pelaku memanfaatkan kondisi minimarket sepi pengunjung. Kasus perompokan ditangani satres kempol seksedati dan polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa seorang wanita dianiaya mantan suaminya karena berselingkuh dengan kakak iparnya di Jember, Jawa Timur. Pelaku sakit hati namun tidak berani melawan kakak kandungnya sehingga melampiaskannya pada mantan istri. Prastio warga Palaran Umbelosari, Jember ditangkap polisi setelah dilaporkan mantan istrinya karena melakukan penganiayaan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Prastio mengaku masih menyayangi mantan istrinya bercerai gara-gara cintanya diduakan. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Selain penganiayaan, Prastio terbukti mengkonsumsi sabu. Dilakukan pengancaman dengan sebilah celurit. Kemudian, keesokan harinya yang bersangkutan melapor ke Polsek Umbelosari. Yaitu pasal penganiayaan dan membawa sajam termasuk dengan Undang-Undang Narkotika. Tersangka dijerat pasal berlapis penganiayaan serta penyalahgunaan narkotika, ancaman hukuman, sembilan tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, serta alat isap sabu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto melaporkan. Pemirsa seorang wanita dibunuh anak kandungnya di Purwakarta, Jawa Barat, dianiaya dengan senjata tajam. Pelaku marah tak terima dinasehati ibunya. Warga Ngenol Gunung Hejo Purwakarta mendatangi rumah Mas Sitoh setelah mengetahui terjadi pembunuhan. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati Mas Sitoh tewas di ruang tamu mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam. Polisi juga mengamankan Teddy Setiawan yang mengakui membunuh ibunya karena kesal. Saat terjadi pembunuhan di rumah, hanya ada pelaku dan korban. Tetangga yang diperiksa polisi mengaku korban sempat menesehati pelaku sebelum terjadi pembunuhan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta untuk divisum, sementara pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi dengan barang bukti senjata tajam. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, Ainyus, melaporkan. Waspadalah ketika meninggalkan anak sendirian. Diduga orang tua lupa menutup jendela. Seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun terjatuh dari lantai 3 Hotel Grand Central, Pekanbaru, Riau. Korban yang ditemukan dalam kondisi sekarat, tewas dalam penanganan di rumah sakit. Seorang balita laki-laki berusia 3 tahun terjatuh dari lantai 3 kamar Hotel Grand Central, Pekanbaru, Riau. Korban, Giorgio Albar, ditemukan oleh ASEP, seorang petugas keamanan hotel yang mendengar suara benda terjatuh di depan portal area parkir. Korban ditemukan dalam kondisi sekarat. Petugas hotel langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Tidak ada orang di dalam kamar tempat korban menginap, sedangkan jendela dalam kondisi terbuka. Ternyata, saat peristiwa terjadi, ibu korban, Oktar Reviani, dan sang ayah, Muhammad Rizki, sedang keluar. Benar, benar. Tapi untuk selengkapnya kita tunggu hasilnya sama-sama. Sempat di bawah tempat sakit itu gimana, Pak? Sempat di bawah tempat sakit. Itu apakah korban langsung meninggal di tempat atau gimana, Pak? Kalau setolah sesi di rumah sakit. Di rumah sakit? Tapi nanti kita tunggu hasilnya saja ya. Maksudnya supaya nggak timpang, nggak simpang siur, jadi sesuai dengan benar kejadiannya gitu sih. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Bukit Raya, Pekanbaru. Pihak hotel masih menunggu hasil investigasi dari polisi. Sebaiknya orang tua tidak meninggalkan anak sendirian tanpa pengawasan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Pencurian handphone milik pegawai kafe di Sukma, Jaya, Kota Depok, terekam kamera CCTV. Pelaku bermodus memesan makanan di kafe. Seorang pria terekam kamera CCTV menggasak hape milik seorang pegawai kafe di Sukma, Jaya, Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat korban sedang meninggalkan meja kasil. Pelaku yang berjumlah dua orang berbagi tugas. Satu pelaku memantau situasi dan rekannya memesan makanan. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku mengambil hape korban yang sedang diisi dayanya di meja kasir dan langsung melarikan diri. Mas saya mesin ya, tapi saya nunggu di luar sambil merokok gitu. Oh iya mas. Sementara satu lagi temannya ada di luar. Satu lagi temannya dia izin katanya mau ke toilet, toilet di mana ya mas? Kata saya toilet di lantai dua. Oh yaudah dia naik. Pas turun dia langsung ambil hape, langsung lari gitu. Hape saya kan disincasnya. Berbeka rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Submajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki melaporkan. Dua pria terekam CCTV mencuri motor di minimarket di Medan, Sumatera Utara. Dalam waktu 15 detik, pelaku membawa kabur motor korban. Korban baru mengetahui motornya hilang setelah selesai berbelanja. Kita cek CCTV, kemudian nampaklah saksinya CCTV. Ada dua orang, bang yang satu, yang penjoki pakai lengan panjang warna hitam, cerana jeans, pakai elem full face, yang penjoki nggak pakai masker. Berbeka rekaman CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap agar aksi serupa tak terjadi di tempat lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwana Syutyon melaporkan. Sesosok mayat terapung di pintu air di kawasan Sungai Jagir Wonokromo, Surabaya. Posisi jasad korban terjepit pintu air. Petugas mengevakuasi jasad Sandi, pria 70 tahun, warga Wonorejo, Surabaya, yang terapung di pintu air Jagir Wonokromo, Surabaya. Proses evakuasi sempat terkendala posisi jasad korban yang terjepit di pintu air dengan arus yang deras. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang berada di bantaran Sungai Jagir. Belum diketahui penyebab kematian korban. Saya pikir tadi beliau tunjuk-tunjuk itu ada nyambek atau buaya kecil. Ternyata betik itu saya dekati, ternyata jasad manusia. Nah, begitu tahu jasad manusia, dia langsung kontak ke Polosokopanokromo dan Polres Labus, Surabaya. Begitu selesai, petugas BBBD 10 menit, beliau langsung datang ke sini. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diidentifikasi. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan melaporkan.